Halo, kita ketemu lagi di materi kuliah interaksi manusia komputer. Materi ini adalah suplemen untuk bagian perancangan user interface. Di mana dalam perancangan user interface, salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan itu adalah navigasi. Bagaimana misalkan seorang user itu bisa memanfaatkan fungsi-fungsi, bisa memanfaatkan pencarian, bisa memanfaatkan bagian-bagian dari aplikasi, website, dan seterusnya untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, kita mulai saja. Bagaimana kita melihat bahwa yang namanya navigasi ini akan sangat mendukung kegunaan atau usability. Faktor kemudahan navigasi ini menjadi salah satu prioritas utama, misalkan dalam pengembangan web. Salah satu yang menjadi penyakit atau jadi masalah dari membuat situs web adalah bagaimana web yang setiap saat pagenya itu selalu bertambah, mungkin juga ada perbaikan-perbaikan dalam menu, itu membuat pengguna user akan tersesat. Maksudnya adalah sulit untuk menemukan sesuatu dan sulit untuk misalkan mencari apa yang pernah dia kunjungi atau mungkin juga sulit untuk kembali lagi ke halaman beranda atau halaman awal. Jadi jangan sampai membuat navigasi ini tidak tepat atau bahkan membingungkan untuk pengguna. Jadi pengguna merasa tidak dibantu dan akan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam memanfaatkan misalkan situs web tersebut. Maka diputuhkan panduan untuk merancang navigasi. Dari beberapa tulisan ini ada 10 yang bisa diintisarikan, harus menjadi panduan. Ini panduan dalam penggunaan, mungkin dalam video berikutnya kita akan membahas apa itu desainnya. Tapi kali ini kita akan cukup sampai dengan panduannya saja, ada 10. Baik kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah navigasi harus mudah diprediksi. Berkerasi dengan rancangan situs web memang bagus, tetapi prediktibilitas atau kemampuan untuk mudah ditebak itu lebih disukai daripada keunikan. Ini juga berkaitan dengan menu navigasi situs web yang umum. Jadi misalkan akan membuat sebuah website berita umumnya yang menu atau navigasi di website berita itu akan mengedepankan berita utama. akan mengedepankan situs berita itu apakah bersifat nasional atau bersifat internasional atau khusus ke politik, khusus ke ergonomi, atau mungkin semuanya. Nah, ini pada saat orang berpindah, mungkin dia pernah punya pengalaman menggunakan situs web berita yang lain, pindah ke situs web berita yang sekarang misalkan akan dia gunakan, ini akan mudah memprediksi. Tidak menggunakan susunan yang unik atau aneh, juga menggunakan kata-kata yang mudah untuk ditebak, alias diprediksi. Yang kedua adalah navigasi sederhana. Ini sejalan dengan predictibilitas dan kemudahan untuk ditebak dan dipahami. Salah satunya adalah bagaimana desainer itu bisa merancang menu dan submenu yang simple, yang sederhana, yang dikelompokkan berdasarkan kepentingan-kepentingannya. Salah satu problemnya yang membuat sebuah navigasi tidak sederhana, ini adalah submenu tidak teratur. Misalkan, submenunya itu adalah, misalkan apa ya, baju. Kita ambil saja contoh dalam website e-commerce. Submenunya baju. Tapi di dalam baju, misalkan submenu baju, ada barang elektronik. Ini orang akan membuat bingung. Karena layaknya yang dalam baju itu adalah kemeja, ada kaos misalkan, ada celana, panjang penek, celana panjang. Tapi kok ini mendadak muncul sesuatu yang bukan kelompoknya. Nah, hal ini akan membuat sulit untuk dipahami, membuat submenunya jadi tidak teratur jauh dari memudahkan pengguna untuk menafigasi situs web tersedut. Yang ketiga, jangan gunakan minimalisme berlebihan. Minimalis, jadi populer di mana sebuah website itu kosong. Tidak banyak gambar, tidak banyak tulisan. Mungkin website-nya google.com bisa kita jadikan sebagai contoh. Banyak ruang kosong. Kenapa? Karena memang bisnisnya di sana. Aplikasi utamanya itu adalah untuk search engine, portal search engine. Tetapi bukan artinya bahwa kita harus menggunakan minimalisme berlebihan sehingga, contohnya, pengguna akan kesulitan untuk mencari menu. Pengguna kesulitan untuk meminta bantuan. Pengguna kesulitan untuk mencari item-item tertentu. Betul, mungkin tampilannya simple, tetapi ini bisa menjadi tidak berguna jika akan membuat navigasi sulit untuk pengguna. Nomor empat, konsisten. Jaga konsistensi tema dan struktur halaman website. Pada saat pertama kali orang berkunjung, dia akan memahami pengguna dalam hitungan detik. Paham, lihat menu, lihat tampilan, lihat breadcrumbs misalkan. Setelah itu, pengguna akan mengharapkan semua halaman serupa dan konsisten dalam struktur dan desain. Jika misalkan masuk ke situs berita, contoh saja ya, bahwa di sebelah kiri atas itu adalah berita utama, maka halaman berapapun dia akan membuka tetap konsisten menu tersebut yang dipakai dan berita utama itu ada posisinya di sebelah kiri atas dengan warna yang sama, dengan tulisan yang sama, dengan ukuran dan warna font yang sama. Nomor lima, struktur hirarki mudah dipahami. Ini berkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu pengelompokan. Jadi, menu navigasi harus memiliki struktur hirarki yang jelas. Mungkin ada menu yang disembunyikan. Mungkin ada menu yang menjadi sub-menu atau mungkin jadi sub-menu. Nah, bagaimana ini dikelompokkan? Contoh, misalkan, akan menyulitkan pengguna jika menu itu sub-menunya lebih dari satu. Masuk ke menu, sub-menunya diklik lagi, lalu ada sub-menu. Sudah, cukup. Karena kalau terlalu banyak itu juga pertama adalah membuat menu-menunya tidak sederhana, lalu juga menu akan menutupi layar. bagaimana desainer ini bisa membuat, misalkan menu, ya tadi, menjadi sangat simpel. Jadi, tidak apa-apa jika kategori menu itu cukup luas. Sub-menunya saja yang banyak. Tapi, kalau pun nanti ada sub-sub-menu, itu diharapkan tidak meningkatkan kompleksitas, sehingga masih tetap mudah untuk dipahami. Jadi, di sini disebutkan bahwa semua sub-kategori atau sub-menu yang tersedia dicantumkan secara berurutan. Enam, mudah mengetahui posisi. Satu hal mungkin yang harus diingat dalam desain. Katakanlah website bahwa Tidak semua pengunjung itu bakalan mulai dari halaman beranda. Mungkin mereka mencari di Google, lalu ada linknya. Mereka klik linknya, mungkin masuk ke halaman dalam, misalkan ya. Atau mungkin ke halaman sekian dari website tersebut. Nah, bagaimana misalkan kita bisa meningkatkan manfaat dari, contoh saja, breadcrumbs di situs web, sehingga pengguna itu memahami posisinya. Saya ada di menu yang mana, di halaman mana. Kalau mau kembali ke halaman awal, itu mana yang harus dipilih. Kalau mau memilih apa itu, sub-menu yang berbeda, bagaimana caranya. Yang jelas, pengguna ini dapat melacak lokasi mereka. Membuat navigasi akan lebih mudah dikendalikan, dan ini akan berada dikendali pengguna. Oke, itu nomor enam. Selanjutnya adalah, adalah wajar dalam sebuah website. Ini ada logo perusahaan, atau logo aplikasi. Dan itu biasanya ada fungsinya yang lain. Selain menjadi aksesoris, yang konsisten di setiap halaman page itu ada, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan proses kembali ke beranda. Di sini disebutkan, pengguna memiliki kecenderungan untuk memulai dari awal, dengan kembali ke beranda, dan mengulangi proses pencarian dari sana. Meskipun dia awalnya tidak dari beranda, dari halaman kesekian misalkan, tapi dia akan dengan mudah kembali ke awal. Salah satunya, itu adalah dengan nge-klik yang namanya logo. Jadi logo di sini, bukan hanya menjadi aksesoris, tapi punya fungsi yang lain. Kedelapan, kalau kita jalan-jalan, kita butuh peta. Apalagi jalan-jalannya ke tempat yang tidak dikenal. Nah, mungkin, meskipun sudah ada di beranda, kita melihat pengguna melihat menu, struktur, hierarki sub-benu, dan seterusnya, tetap harus disediakan apa yang disebut sebagai peta situs, peta website-nya. Peta situs sangat penting untuk sistem navigasi yang digunakan. Jadi, dengan melihat keseluruhan peta situs, pengguna bisa memahami apa yang tersedia, dan bagaimana dia mengakses atau mencari jalan ke fungsi, misalkan, atau apa itu, pilihan yang dibutuhkan. Setiap pengguna akan menggunakan peta situs yang memiliki tautan ke semua halaman, atau halaman utama, situs web sebagai petunjuk. Peta situs akan mencantumkan halaman-halaman situs dalam urutan yang jelas dan hirarki. Dan akan memberikan gambaran umum yang jelas tentang situs webnya secara keseluruhan. Kalau di menu itu, mungkin kita klik baru kelihatan, sub-menunya atau mungkin sub-sub-menunya, tetapi dalam peta situs ada menu tersendiri yang pada saat di klik semua hirarki dari misalkan menu, itu bisa kelihatan. Satu saat, pengguna akan membutuhkan peta situs ini. Yang ke sembilan, ini adalah sediakan lebih dari satu pilihan navigasi. Orang itu akan lebih suka diberikan pilihan, kita bisa memilih menu menggunakan klik mouse, atau mungkin kita bisa memilih menu menggunakan shortcut, control, shift, apa, gitu ya, pilihan-pilihannya. Hal ini untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menafigasi situs web dari mana saja jika mereka melewatkan jenis navigasi tertentu. Kalau orang sukanya menggunakan keyboard, silakan, ya, misalkan menggunakan shortcut, jika menggunakan apa ini, silakan menggunakan mouse, mungkin juga bisa menggunakan touchscreen. Lebih dari satu pilihan navigasi. Dan yang ke sepuluh, yang terakhir adalah, ini wajib juga ya, selalu sertakan pencarian, atau search bar. Bila pencarian biasanya ada di sebelah kanan atas, ya, pakai lambang, apa itu, kaca pembesar, ini sangat diperlukan untuk membuat antarmuka pencarian situs yang lebih bermanfaat. Mungkin saja pengguna juga butuh option. Ah, saya tidak mau pakai mouse. Saya tidak mau pakai, apa itu, shortcut, misalkan. Karena saya baru berkunjung ke situs web ini. Saya masih bingung dengan, apa itu, struktur dari, menu-nya. Cara yang paling sederhana adalah, cari menggunakan search bar. Hal ini, katanya akan menafigasi situs web, tanpa harus melalui menu. Baik, itu materi kita kali ini. Jadi, dari sepuluh poin itu, bisa diharapkan, Anda akan merancang navigasi yang baik. ya, simplicity, tapi juga jangan minimalisnya, minimalisnya itu berlebihan, ya, konsisten, pengelompokan yang tepat. Juga Anda bisa membutuhkan situs web, termasuk juga pilihan-pilihan. Untuk menyusun menu, itu sebaiknya Anda bisa mereview kembali video mengenai arsitektur informasi. Di sini kita hanya membahas untuk desain menu-nya, tapi untuk isinya informasi berdasarkan fungsi atau halaman-halaman yang ada di website, Anda bisa review kembali video yang pernah saya rekam beberapa waktu lalu, judulnya adalah arsitektur informasi. Oke, itu untuk video kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!